selamat menikmati karena dari awal itu pertama cuma berempat dan itu saya bukan istilahnya mempunyai ratu-tat terbaik lalu kemarin habis ikut dari fisikotest itu juga masih kurang puas mengerjainya tapi bersyukur bisa lolos ternyata Hai, nama saya Rina saya dari Universitas di Buang Negoro dari jurusan ilmu kelautan tepatnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya disini saya habis mengikuti seleksi atau open recruitment dari Biasiswa Jarum Plus pesan-pesan saya setelah mengikuti beberapa tahapan dalam OPREC ini itu ya merasa amazing banget terus juga merasa gimana ya dari beberapa orang peserta bahkan 150 atau berapa saya kurang tahu itu tepatnya tapi saya berhasil menjadi 84 besar itu ya Alhamdulillah banget buat saya ya itu suatu keberuntungan dan insya Allah saya bisa masuk ke 50 besar itu harapan saya dan ya memang sih pada tahapan-tahapan interview terus kemarin juga ada psikotest soalnya sebenarnya ya seperti psikotest pada umumnya soalnya bisa kita kerjakan namun dalam waktu yang singkat itu halangannya cuma waktu sebenarnya Halo nama saya Vanessa saya dari Unika Sugiyo Pranoto jurusan akuntansi kesan-kesan saya acara Biasiswa Jarum ini sangat menarik karena disini saya dilatih untuk lebih percaya diri dan lebih pede dalam menghadapi semua pertanyaan yang ada dan semua tugas-tugas yang ada yang diberikan dari Biasiswa Jarum selama proses interview pertamanya didekan tapi ternyata saat ditanyai saya juga santai juga saat di interview harapan saya saya terpilih menjadi salah satu yang mendapatkan Biasiswa Jarum karena saya sangat menginginkan dan Biasiswa Jarum itu sangat menarik bagi saya ya nama saya Titus dari Regional Semarang Biasiswa Angkatan 2010-2011 kemudian Halo nama saya Rikiki Biasiswa Jarum 2010-2011 Regional Semarang dari Universitas Diponegoro kesan menjadi manitia kali ini ya capek yang pertama ya soalnya itu berkasnya ribuan karena kita kan di Regional Semarang jadi terima dari mana-mana yang jelas itu kita stres sampai malam input data macam-macam ya Titus ya tujudus tujudus jadi kita bener-bener capek bener-bener tapi capek tapi senang kita bisa input siapa aja yang layak menjadi pengganti kami disini ya ya penerus-penerus kayaknya muka-muka ini tuh muka-muka lebih berkompeten daripada kami gitu ya tapi kita sih gak kalah sih yang jelas amin sementara ini berjalan lancar dari kita kan tahap awal kita ngumpulkan 150 mahasiswa dari berbagai universitas Unika Undip KSW YIN dan Untag kemudian dari 150 itu di apa namanya di tes di kerucutkan lagi menjadi 84 dari 84 nanti kita ambil sesuai dengan masing-masing kuota untuk universitas sesuai dengan porsinya potensi dari anak-anak semester 5 khususnya terutama berarti angkatan 2009 sangat bagus ya sangat aktif baik di organisasi internal maupun eksternal harapannya dengan dengan terpilihnya nanti teman-teman mahasiswa dari dari berbagai maul kelas itu bisa menambah soft skillnya yang diberikan diberikan kesempatan dari PT Jarum dengan BS1 Jarum Plus itu terima kasih